Intro Kampanye Depriwanto Sitohang Azar Bintang di Desa Karing, Kecampatan Merampu, Kabupaten Dairi Sumatera Utara pada Selasa 20 Maret 2018 mendadak meriah. Bersama para lansia, Depriwanto Sitohang terlihat kompak melantunkan lagu. Cara-cara seperti ini memang dilakukan untuk memberikan semangat kepada para lansia agar tetap ceria sehingga semakin sehat. Bernyanyi dan bercanda merupakan trik-trik pendekatan kepada lansia, seperti yang sering dilakukan di kepramukaan untuk menciptakan kekompakan. Intro Bersama para lansia Berkembangan dengan lansia bukan sekarang saja gitu. Dari tahun-tahun lalu kita selalu bersama dengan lansia. Bagaimana kita bercanda tawa, membuat mereka tersenyum, tertawa, supaya keceriaan semakin ada, Ini selalu kita buat dengan cara-cara seputar biasa kita lakukan di kepramukaan juga. Pendekatan-pendekatan kepada lansia, sering kita telah sampaikan dengan penjanjian, dengan canda, tapi canda yang positif. Hanya membuat mereka ceria, supaya lansia kita juga semakin hari semakin sehat ke depan. Berarti lansia sudah disiapkan dong ya? Bukan disiapkan, karena memang sudah jauh hari kita seluruh bersama lansia. Seluruh kecamatan di kompeten diri, kita dekat dengan lansia. Kita terlibat dengan mereka. Mereka juga sudah tahu sebelumnya gitu. Bukan karena kita buat sekarang. Ya mungkin dengan lagu itu banyak lansia yang lebih mengingat di peruntus tuang itu dengan lagu itu. Sementara itu, bagi para lansia di Kabupaten Dairi, lagu yang didendangkan calon bupati ini sudah tidak asing lagi. Lagu buncis ini ternyata memang dilantunkan para lansia untuk menghibur diri dikarenakan liriknya yang dinilai jenaka. Tadi lagu buncis tahu, lagu buncis tadi. Tahu. Bagaimana, nyanyikan lagi bung? Eh? Buncis tadi, nyanyikan lagi sikit. Oh, ku bikin? Ya. Udah lama tahu lagi tuh bung ya? Iya. Bunda ya? Udah lama tahu lagi tuh bung? Udah lama tahu lagi tuh? Tinggal. Udah, kami ada. Kami lah, kami deh. Tinggal lah. Nama opung? Nama opung siapa? Aku Gor Manurung, Yauwi. Siapa namanya bung? Remida. Remida Manurung. Jadi nanti tanggal 26 nyoblos mana bung? Nyoblos buncis? Iya. Iya. Menyoblos buncis. Itu pertama. Tepat utara di tivinus.com melaporkan. Satu, dua. Tepat utara heng. Tepat utara di tivinus. Halo.